Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo Arnesia semuanya Ketemu lagi bersama Neneng Dian Tatunya masih di acara Putih Abunya Art Dan Alhamdulillah sekarang Dian bakal ngebahas Cara menyikapi tahun ajaran Tahun ajaran baru dengan KBM Atau kegiatan belajar mengajar dari rumah Dan Alhamdulillah disini tengah-tengah Dan Dian tidak sendiri Dan kedatangan tamu yang sangat spesial Beliau adalah kepala sekolah dari SMA 19 Kota Bandung Halo Ibu Halo semuanya apa kabar Alhamdulillah Ibu Enok Nurjanah Mpene Betul Ibu? Betul Alhamdulillah tengah hadir di tengah-tengah kita Terima kasih Ibu ya udah dateng Sama-sama Gimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa Luar biasa di tengah masa-masa Covid-19 ya Sudah ini masih bisa Tertemu juga masih bisa keluar Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa mencapatkan waktu datang ke acara podcastnya neneng Nah Ibu mau tanya Dan katanya ini Ibu Kepala Sekolah dari SMA 19 Kota Bandung Nah Ibu sebagai kepala sekolah di SMA 19 Kota Bandung Eh bentar ya Sebelum ngomong lebih jauh Saya pengen kenal dulu Ibu Enok lebih lanjut Ibu asli Bandung? Asli Tasik Asli Salam isi orang neneng Ibu Tasik paling mana? Ternyata nyambut Nyambut orang Tasik Orang Kaler Ini Ibu di Tasik Abimah lagi di Tasik Ibu Lenggitnya doang Ciawi Oh itu sama Ibu juga dari Ciawi Ciawi tuh cakep Mana Ibu Tertanggah sebelah Tertanggah sebelah Tapi Abimah Agung di Bandung Ibu orang Tasik Alhamdulillah Ibu sudah lama di Bandung? Di Bandung kalau mulai ngajar itu tahun 2000 Karena sebelumnya Ibu diangkat pertama jadi guru itu di Tasik Itu di SMA Negeri 7 Tasik SMA Negeri 7 Tasik? Kenal saya Arnesia itu mah Aduh ya ampun Jangan-jangan ini Ibu gurunya Dian juga Sejadi ya? Sejadi ya Ibu dari Tasik minah ke Bandung Nah dari Tasik ke Bandung udah berapa lama Ibu? Dari tahun 2000 Berarti sampai hari ini berarti Ibu sudah hampir 20 tahun ya Udah 20 tahun di Bandung Nah selama di sesudah di Tasik di Bandung itu Udah menjadi kepala sekolah belum? Belum Belum Jadi waktu tahun 2000 Ibu masih menjadi guru Bahkan sampai kemarin tahun 2019 pun Ibu masih jadi guru Ibu mulai jadi kepala sekolah itu kemarin baru di bulan Maret tahun 2020 Jadi kalau dihitung-hitung sampai hari ini baru mau hampir 5 bulan 5 bulan baru menjadi kepala sekolah 5 bulan ini ya ampun Alhamdulillah Ibu sebelumnya mengajar juga di SMA Betul Jadi tahun 2000 itu Ibu pindah ke SMA Negeri 5 Cimahi SMA Negeri 5 Cimahi Sampai kemarin Ibu juga waktu sebelum diangkat masih di SMA Negeri 5 Cimahi Jadi yang lama itu sampai 19 tahun lebih ada di SMA Negeri 5 Cimahi Mohon maaf Ibu sebelumnya, Ibu mengajar di SMA guru mata pelajuan apa? Pendidikan agama Islam P-A-I Woy subhanallah Emang orang tasikmada karena agama memang nomor hiji Abima karena tarbi iyahnya, nahu, sorob, bahasa Arab, alhamdulillah apa? Keren ternyata sorobnya ya Sorobnya Ibu, alhamdulillah pa'ala pa'ala Nambung ya, nyambung berarti Iqrob, nahu, sorob, bahasa Arab, dijadikan jadi satu kalimat Mubta Dahobar Ades aku pengen gue ke sekolah dulu jaman Madrasah Dulu dari mana Madrasah? Dari SMA juga, SMP MTS ya Dari SMA, 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 Mwanduk juga Di mana? Isin, boleh gak sih? Boleh nyebutin nama gitu Boleh ya? Alhamdulillah insya Allah Alhamdulillah insya Allah ya, Alhamdulillah Dari YSB Suryalah ya Betul Ya Alhamdulillah Itu Marhum Awyaham Abak Noam ya Ibu gimana kondisi di tengah pandemi Selama kan, selama-lama kondisi di tengah pandemi covid-19 Apakah ada kendala dalam mengajar, lingkungan sekolah juga pasti berubah Bu ya? Oke Tentunya dengan adanya pandemi covid-19 ini sangat berpengarung sekali terutama untuk masalah pembelajaran ya Di mana biasanya guru itu mengajar dari kelas bersama-sama dengan siswa langsung bertemu secara fisik Sekarang di masa pandemi ini kita tentunya harus melaksanakannya secara dari Ada berbagai kendala tentunya yang ditemui di lapangan setelah saya sebagai kepala sekolah itu mengadakan monitoring Kemudian evaluasi dari kegiatan belajar dari rumah ini diantaranya adalah terutama kalau dari siswa Ada beberapa siswa yang terkendala untuk masalah internet Jaringan Jaringan Kemudian ada juga tapi tidak banyak sih ini untuk yang kedua Ada yang terkendalanya untuk perangkat Ada perangkatnya mungkin yang satu untuk berlima atau juga ada yang rusak dan sebagainya Itu diantaranya kendalanya Dan tentunya juga bagi guru ini juga merupakan suatu kendala Di mana metode atau juga media yang digunakan tentunya juga harus yang menyenangkan gitu ya Selama ini jangan sampai WA lagi, WA lagi Nah makanya untuk itu kemarin menyiasati bagaimana supaya guru dalam pembelajaran itu menyenangkan Kemudian siswa juga lebih interaksi Kita mengupayakan guru-guru itu menggunakan live teaching Live teaching Itu berbagai aplikasi Bu ya? Betul, platform-platform memang yang banyak ya sekarang yang bisa digunakan para guru untuk live teach Mungkin juga ada Zoom yang pernah digunakan itu ada CloudX Kita juga pernah menggunakan Webex-nya, Google Meet Google Meet Berbagai media yang bisa digunakan untuk pembelajaran Di mana guru dan siswa itu bisa berinteraksi Baik ibu Nah Arnesia nanti kita bakal ngulas lagi tentang masalah pandemik di tengah-tengah pembelajaran PJJ Pembelajaran jarak jauh betul ibu ya? Betul Sebelum itu kita break dulu Kita tonton video yang mau lewatin 2 3 Paramah 5 Terima kasih telah menonton Nah selanjutnya Ibu ya, kita akan cerita-cerita dikit gitu ya Ibu, selama pandemi ini, kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama SMA-19? Selain daring gitu ya Pak JJ, Pak Jalan, pembelajaran jauh Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa memang di masa pandemi ini tidak terlalu banyak ya Karena kita juga ada pembatasan apalagi untuk datang ke sekolah kan kita juga tidak boleh ya Makanya siswa yang lebih fokusnya sekarang itu ke BDR atau juga belajar dari rumah Atau yang tadi yang sebut dengan PJJ Paling alternatif bagi siswa yang bisa dilakukan itu kemarin ekskul ikrema ya Ada yang dilakukan oleh ekskul ikrema, karena ikrema itu concernnya di bidang keagamaan Dan bisa juga ekskul itu melaksanakan dengan cara menggunakan light ig, mengadakan ceramah-ceramah keagamaan Dengan siswa-siswi SMA Negeri 19 Bandung Itu diantaranya yang bisa dilaksanakan Juga di samping KBM biasa, karena kelas 10 kan baru masuk ya Sehingga kemarin itu menjalani yang namanya MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah Nah ini menarik sekali Ibu juga kemarin sangat apresiasi dengan kegiatan yang digawangi oleh wakasek kesiswaan Ini bidang kesiswaan, karena Alhamdulillah Ibu lihat banyak sekali kreasi-kreasi yang dibuat oleh siswa dari hasil MPLS tersebut Salah satunya kemarin dari LK, kan kita dalam MPLS itu ada LK ya, lembar kerja siswa Nah kami itu tidak monoton dalam LK, tapi bagaimana menciptakan inovasi-inovasi dari siswa termasuk juga kreativitas Penugasan dengan cara apa? TikTok, terkait dengan pandemi Kita ngobrol-ngobrol tentang masalah, jadi tidak boring buat siswanya Betul juga tadi kata Ibu ya, jadi ini tugas tambahan buat pengajar, buat guru-guru Gimana metode kita pembelajaran menyampaikan materi sama siswa, biar siswa itu menerap, tapi dengan cara menyenangkan Menyenangkan, betul, bahagia juga mereka Jadi udah mangga ke sekolah, mungkin kan ada terbatas juga ketemu sama teman, ketemu sama guru kan terbatas Bu ya Jadi mungkin selama pandemi ini mereka cuma ketemu di aplikasi, kayak aplikasi midfit kayak gitu Bu ya Ini bagus juga dipakai aplikasi apa Ibu? Ada yang pakai TikTok, ada yang video biasa juga gitu ya Iya betul, betul Bu Bahkan kemarin itu di IG, ada lomba yang diadakan oleh Faridwan Kamil Nah itu salah satu contohnya itu, itu yang diproduksi oleh anak-anak 19 ketika MPLS Aduh kok boleh kasih tepuk tangannya dong, luar biasa, amazing, sparkling, ulala Aduh, suatu prestasi Bu ya, ini suatu prestasi Kebanggaan juga ya, kegiatan kita diapresiasi sama Bapak Lari dan kami Aduh ya ampun, subhanallah Ibu ya, suatu prestasi Nah Ibu, selanjutnya bagaimana proses tadi ya, yang kita sedikit mengulas tentang MPLS bagi siswa baru Proses MPLS Yang jelas kami melaksanakannya tadi dengan cara daring gitu ya Dan dalam daringnya juga kita mengemas sedemikian rupa tadi supaya tidak boring ya Diawali dengan kalau pagi-pagi kita langsung live zoom Live zoom itu sekitar dari jam 7 sampai dengan jam setengah 9 live zoom Nanti setelah itu kita memberikan penugasan-penugasan nyata di pembuatan video Atau juga membuat komik dan sebagainya gitu ya Atau juga berbentuk puisi itu melalui grup kelas Kita punya WA kelas gitu ya Nah itu dilaksanakan sampai jam 12 Jadi mengasah kreatifitas siswa di rumah gitu Bu ya Itu betul sangat diastas sekali Jadi selama pembelajaran PJJ jarak jauh, pembelajaran jarak jauh Itu juga mengasah otak kita biar dilatih, mengeluarkan kekreatifitas Nah Ibu selanjutnya ya, bagaimana sekolah SMAN 19 Bandung membentuk karakter siswanya sebelum lulus Oke berarti itu masuknya ke program Ibu di SMA 19 Bandung ya Betul karena Ibu juga masuk ke SMA 19 baru 5 bulan jalan Tentunya disini juga Ibu harus membuat program-program Bagaimana supaya SMA 19 Bandung ini lebih maju lagi Nah kebetulan dalam program itu salah satunya mengacu kepada PC dan misi sekolah Nah sebelum Ibu itu PC-nya masih berwawasan terhadap lingkungan, karakter dan sebagainya Nah Alhamdulillah kemarin Ibu sudah sepakat dengan para manajemen yang ada di SMA 19 Bahwa untuk tahun ini kita mengacu karena apalagi dengan situasi pandemik seperti ini Yang namanya IT, teknologi itu walaubagaimanapun sekarang itu sangat dibutuhkan gitu ya Maka kemarin itu kita tambahkan di PC dari SMA 19 Bandung itu Kalau dilihat dari segi kalimat itu terkumpul dalam kalimat wali bergema Di mana wali bergema itu masih berwawasan lingkungan Kemudian juga berkarakter religius, mandiri berdasarkan iman dan takwa Nah untuk yang sekarang dalam wali bergemanya Ibu tambahkan di situ selain berkarakter religius Kemudian juga berwawasan lingkungan Maka kita juga menambahkan berwawasan global Karena walaubagaimanapun gurunya, siswanya dengan situasi seperti ini Itu tidak bisa menapikan dari yang namanya dunia teknologi Apalagi kalau kita bisa berhubungan dengan dunia luar tanpa teknologi itu rasanya tidak bisa terlaksana Kan salah satunya itu seperti itu kemarin Itu sampai dibuat lapisi menambahkan berwawasan global Ya tentunya juga dalam program-program di samping itu tentang IT-nya juga Kita ingin memperkuat di situ karena tuntutan zaman juga Kemudian juga untuk masalah karakter Alhamdulillah Karena mungkin tadi ya basic ibu juga di PAI Ibu juga ingin menerapkan bagaimana karakter anak-anaknya juga bukan hanya dia pintar Bukan hanya kreatif Bukan hanya inovasi Tapi benar-benar menjadi anak-anak yang soleh dan soleh Soleh, amin Kayak programnya itu sekarang yang dimasukkan sama ibu Karena ibu sebagai guru PAI asalnya gitu Jadi ibu menambahkan yang entah mungkin ini sama dengan sekolah lain atau tidak Jadi di awal itu sebelum pembelajaran atau sebelum BDR yang biasa dimulai Maka ada kegiatan pembiasaan Nah, pembiasaan itu meliputi siswa itu bagaimana membantu orang tua Itu kan berkarakter ya Karakter membantu orang tua Kemudian juga setelah membantu orang tua Siswa itu melaksanakan sholat duha Setelah sholat duha, maka nanti ada baca Al-Quran Nah, bagaimana report siswa untuk pelaksanaan pembiasaan tersebut gitu ya Karena yang namanya siswa ketika tidak ada monitoring Ya mungkin tidak ada juga laporan Nah, kami untuk mensiasati bagaimana supaya pembiasaan itu termonitoring Dan nanti masuk mungkin ke penilaian dari guru-guru juga Kemarin itu kita dari sekolah, dari manajemen itu membuat drive ya Link drive, kemudian siswa-siswa dari mulai jam 7 Terakhir jam 8 itu harus bisa mengupload kegiatan pembiasaan yang 3 macam tersebut Itu tadi sholat duha, baca Al-Quran, dan membantu orang tua Itu mungkin salah satu yang sekarang ibu tanamkan untuk SMA di 19 Bandung Di samping mereka pintar, mereka juga ingin menjadi anak-anak yang soleh dan soleha Subhanallah Sungguh mulia ya, sudah jadi guru, kepala sekolah Menanamkan yang nilai-nilai keagamaan Sama membantu orang tua Subhanallah banget ya Nah, di tengah masalah yang kayak gini ibu ya Tadi saya menyinggung tentang masalah global Kita kan dituntut hidup di jaman yang serba maju Betul, karena ibu ya, tadi ibu juga pengen IT-nya Tidak menentukan yang namanya IT itu sangat mungkin diserlukan sekarang Berpengaruh, ibu ya di jaman yang serba modern, serba digital Menentukan, menentukan, siswanya juga harus pinter, soleh dan soleha Aduh, subhanallah banget ya Nah ibu, selanjutnya langkah-langkah apa aja yang Rencananya yang ibu bakal lakukan di SMA 19 ini? Tadi kan dari PC itu baru rencana Kemudian tadi juga salah satu actionnya dari PC yang sudah dibuat itu Untuk menciptakan siswa-sis yang berkarakter Kemudian juga yang soleh-soleha Maka adanya tadi pembiasaan ya Kemudian bagaimana kalau tadi untuk masuk ke wawasan globalnya Tentunya disini juga ketika mengadakan IHT Atau ibu juga melalui Zoom dengan para guru Bahwa tolong memberikan tugas-tugas itu Tidak hanya tugas yang isian-isian saja Maka kita juga bisa memberikan tugas seperti apa Pembelajarannya lewat video Mungkin anak disuruh membuat video-video yang terkait dengan pandemiknya Atau juga yang terkait dengan pembelajarannya Sehingga disitu selain siswa juga memahami tentang konten pembelajaran Siswa juga tertuntut untuk bagaimana bisa menerapkan IHT juga dalam kehidupan sehari-harinya Diharapkan dengan seperti itu kan Memang zaman sekarang tuntutannya demikian gitu Bisa mengikuti perkembangan zaman Nah selanjutnya Bu ya Bagaimana cara meminimalisir Meminimalisir pembelajaran online yang kadang Banyak tuh siswa tuh merasa kurang efektif gitu Bu Kadang kalau daring itu kurang efektif Kan banyak siswa-siswa yang mengeluh daring itu kurang efektif Teethboard Ya Kalau untuk mengatasi tadi ya Tentang bagaimana supaya siswa tadi happy, bahagia gitu ya Dengan pembelajaran Justru tadi di awal mungkin waktu itu juga as datang ya Ibu sedang melaksanakan IHT atau in-house training di lingkungan sekolah Ibu Itu dalam rangka bagaimana supaya guru-guru itu memiliki wawasan atau juga kemampuan dalam bidang IT Terutama bidang IT itu bisa diterapkan dalam pembelajaran Waktu itu dalam IHTnya kita ada pelatihan tentang bagaimana guru menggunakan aplikasi Zoom Kemudian juga bagaimana guru bisa mengaktifkan aplikasi Google Classroom Bagaimana juga guru bisa menggunakan sway dalam pembelajaran gitu ya Nah itu diharapkan dengan guru memiliki kemampuan seperti itu Siswa pun ketika dalam pembelajaran tidak boring gitu ya Oh ternyata guru-guru 19 itu oke gitu ya Dengan Google Classroom kan kita bisa memasukkan video kontennya Kemudian juga bisa memasukkan PDF dan sebagainya Itu bisa juga PPT gitu ya Nah itu bisa masuk juga ke situ Apalagi dengan misalkan Zoom Meeting Bahkan dengan Zoom Meeting itu kita bisa langsung Bukan hanya live chat tapi kita bisa langsung bertanya Oh ini nih siswa kita gitu ya Bahkan kalau mau bertanya bisa langsung Itu salah satu cara bagaimana supaya pembelajaran di rumah itu tidak boring Dan alhamdulillah sampai saat ini guru-guru sudah menggunakannya Dan kami pun selaku tim manajemen dan saya selaku kepala sekolah Memang menyiapkan sarana-prasarana untuk guru-guru melaksanakan pembelajaran tersebut Nah sekarang bagaimana juga permasalahannya kalau siswa gitu kan Dimana siswa itu dengan banyak Zoom Meeting atau CloudX gitu Atau Google Meet tentunya Apa namanya akan berakibat juga dengan keluhan kuota Kuota Nah ini nih alesnya nih wajib disatat ya garis bawahi Ini yang banyak yang dikeluhkan oleh siswa Mahasiswa termasuk saya sebagai mahasiswa Ada kelas meeting kayak gitu lagi Ternyata Bu Punten saya pakai chat WA, WA chat Aduh terbiasa Sedangkan anak kosan juga gak ada wifi Ini bagaimana Bu kalau misalkan ada kendala seperti itu dari siswa Atau misalkan ya dari siswa Ibu saya gak punya kuota Ibu saya habis kuota kuota WA aja kayak gitu Nah itu juga memang dari awal untuk PJJ ini atau BDR ini ya Kita memang ada SOP nya ya Bagaimana termasuk solusi untuk mengatasi hal-hal demikian Nah dari awal setelah kita IHT kemudian juga pembagian wali kelas Nah ibu sudah menitipkan kepada wali kelas Langkah pertama yang harus ditempuh kepada siswa itu menanyakan Siapa saja yang terkendala kuota untuk pembelajaran ini gitu ya Alhamdulillah seninggu berikutnya Jadi ada berbagai wali kelas itu Oh dari kelas IPAS 1 ada mungkin 10 orang, 20 orang gitu ya Kita tampung, nah itu yang terkendala Nah yang terkendala itu solusinya bagaimana sekolah dengan biaya dari pemerintah Kita membagikan kuota internet kepada siswa yang terkendala Bahkan untuk guru-guru pun kalau misalkan mau menggunakan Kayak Zoom, kemudian juga kayak Codex Sekolah juga sudah menyiapkan bahkan termasuk WIP juga kita bukan kayak dulu lagi yang berapa bandwisnya Sekarang dengan menghadapi BDR ini bandwisnya pun ditingkatkan Ditingkatkan bu ya Betul, bandwisnya pun ditingkatkan Sebenarnya semuanya itu berkenaan dengan internet dan internet Nah itu kan dari, ibu suka ada keluhan gak dari orangtua siswa Selama pandemi ini kuota habis gitu kan ibaratnya Ada, termasuk kita kan kalau orangtua itu dengan para wali kelas ya Siswa, bahkan sebelum mereka keluhkan juga kita sudah melanyakan duluan gitu ya Mas siapa nih yang terkendala Biasa kan kalau ibu-ibu bawel gara-gara daring kuota biasanya CF gitu kan Bukan pake IG yang kayak tiktokan, idean, live kayak gitu lagi Ini pake anak-anaknya buat sekolah online, sekolah online kayak gitu Nah makanya kemarin itu ketika paket internet diberikan kepada siswa Jadi kami itu memang sudah menitipkan bahwa ini kuota hanya dipakai untuk pembelajaran Tidak dipergunakan untuk yang lain-lain Anak kan biasa ya dengan HP-nya pembelajarannya sebentar Kebanyakannya aduh pasti dan yang dia juga tau sendiri seperti apa Aduh bu, bu, buka IG, buka Facebook Saya mah bukan sosial media bu, lebih ke tiktok saya mah Masih mending kalau hanya IG atau itu Kalau sudah ke game apalagi yang online Nah itu CF kuota kalau seperti itu Ya aduh bu itu kalau pake game Jadi memang kemarin itu dititipkan bahwa kuota yang dari sekolah ini hanya untuk pembelajaran Makanya kemarin itu asalnya kuota itu mau diberikan hari Jumat Tapi kita oh no, tidak hari Jumat Kita berikannya apa? Senin Dihawatirkan selama satu minggu kan libur Nanti dipakainya untuk main yang Nah itu bukan untuk pembelajaran Itu juga mungkin salah satu trik bagi kita bagaimana supaya Meminimalisir penggunaan internet yang diberikan oleh sekolah kepada siswa Hanya untuk dipakai pembelajaran saja Untuk kuota internet yang dibagikan untuk siswanya dibatas, putar batas misalkan kayak 20GB, 10GB, kayak gitu lagi Sementara kemarin baru 6GB Itu buat satu minggu Sepertinya kalau untuk pembelajaran itu bisa sampai sebulan Karena tidak hampir semua guru itu pake setiap hari Jumat tidak Di variasi ya guru juga Mungkin minggu ini pake Jumat, minggu depannya pake Google Classroom, berbagai variasi Nah bagaimana sih bu kalau aktivitas ekstra kulikuler di SMA 19 itu Di masa-masa pandemi ini Jadi aktivitas ekstra kulikuler apa aja di sekolah 19? Kalau di pandemi untuk kegiatan secara ketemu fisik kan kita tidak boleh Mungkin out gitu Oke, kalau untuk out tidak juga ya Kita masih bisa memberikan kesempatan bagi yang mau berkreativitas Tapi lewat media daring diperbolehkan Seperti tadi ya contohnya ada satu kegiatan eksklu yang sebut dengan ikrema Nah mereka hari Jumat kemarin itu mengadakan pengajian bareng anak-anak 19 Lewat Live IG Kemudian juga selain itu ada juga ekskul yang di bidang Kalau tidak salah itu yang sekarang mulai berjalan di bidang poster gitu ya Nah di bidang poster karena memang ini juga terkait dengan aplikasi ya Masih bisa berjalan dan itu dipasilitasi oleh sekolah untuk dilaksanakan Kecuali kalau ekstra-ekstra yang olahraga dimana olahraga itu kan harus fisik Sampai hari ini itu belum dilaksanakan Jadi dianjurkan Bu ya Kita ini aja yang bisa pakai daring saja yang diperbolehkan untuk saat ini Nah Arnesia penasangkan prestasi apa aja yang telah digapai atau telah diraih dari SMA 19 Bandung? Kita lihat dulu cupikan video dari prestasi SMA 19 Bandung SMA & HID Nach Woi! What! Get you back ah! Ageting yo! Ageting yo! == I don't care about what you're in here alone Abang masuk lagi nih ah! Kenapa lo ngulang mum? Kenapa? Booyah I got... Kenapa? Kenapa puying in? Tapi gue gagulian... Udah dari mana? Kemarin Corona... Puyang gosah gue, aduh.... Goyang! Lu gaudah, gua sekhawatir, gua kasih tau lu ye Nek nih, kaya ngeri percayaan lu Duh dari mana gue? Eh lu bacot mulut, liat nih Apaan nih? Ini salah satu kampus yang punya program peduli Covid-19 ASU! Di! Iya, siapa lagi? Itu maksudnya gimana nih? Yaitu, pas pendaftaran harganya cuma 1.550.000 Gak ada duit lagi? Udah gak ada lagi, cuma itu doang Cuma itu doang? Iya! Lu mau kemana, wey? Sabi ya kan gitu kemana, jangan nanti Belum beres gua Nah barusan kita udah liat video prestasi yang telah diraih dari SMA 19 Bandung Dan ternyata waww Banyak prestasi yang ditampilkan dari SMA 19 Bandung Semoga ya Setelah ibu menjabat Dari Sebagai kepala sekolah Semoga ada prestasi-prestasi lagi yang diraih, yang digapai setelah ibu menjabat sekolah Amin 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 Semoga kedepannya lebih maju lah ya Nah Tapi buat Annesia jangan Kita ngobrol-ngobrol manja cantik aja Tapi sedikit, maaf gitu ya Aku tuh takutnya kurang gimana gitu ya Soalnya orang yang dia ajak bicara tuh Ya sebagai kepala sekolah gitu kan ya Maklum harus beri ibu bawah Harus keliatan cowok Tapi kan arti nama Cucok ah gitu Ibu santai ya bu ya Ketemu spesiesnya kayak aku gitu Tanya mungkin takutnya Takutnya ibu Aduh Dinyata di dunia ini ada yang spesies kayak gini gitu Tidak juga Tidak juga Santai aja ibu ya Nah Dan punya games nih buat ibu ya Nah siap gak bu Kita main game biar Kita melenturkan otot-otot sarap Otot-otot sarap gitu ya Biar gak tegang Tapi jangan yang susah-susahnya pertanyaannya Percantan lah Serang ke rumah Pas 12 sekolah mah Apa sih yang lo bisa dijawab ya Nanti, nanti gak bisa dijawab dong Ah percangan supaya nalo ya Ini Nama gamesnya rapid question Nama gamesnya rapid question Aduh kok rapid sih kayak Beda bu rapid rumah ya Covid banget gitu Covid banget ya Aduh masa-masa tanggin kayak gini ya Allah Aduh Jadi pikiran itu rapid, rapid, rapid ya Jadi pertanyaannya Gamesnya rapid question Betul gak sih Jawa cepat Iya Jawa cepat bu, tapi spontan 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 Ya Wah Kok pertanyaannya nanti jadi Aduh Aduh Berpikir noise nih ibu kepal setelahku Jadi noise nih Enggak bu Ini mah aman-aman saya ya Ini mah aman ya Wah Ya ibu ya Siap Jawab cepat bu ya Jawab cepat ya Aduh Aduh Ibu takut nih Aduh takut jawaban seperti ini Enggak bu Ini mah Eh Pertanyaan gak akan menjebak ibu kok Yang pertama ya Pertanyaan pertama Sebutkan tiga pria tertampan selain suami dan anak Sebutkan tiga pria tertampan selain ibu Tiga pria tampan Aduh Aduh Kalau ditanya seperti ini ibu Berada Jangan bilang aku loh bu Artis aja ya Aku mah cantik soalnya Aduh orangnya sudah tidak ada ya Kalau mau disebut juga orangnya sudah tidak ada Mungkin aku gak kenal bu Beda jaman ya Harus jaman ibu berarti ya Oke jaman ibu ada Ada tekurian Tekurian Kemudian juga ada Jeremy Thomas Jeremy Thomas Kemudian ada Brian Adams Brian Adams Itu jaman ibu Jaman ibu Brian Adams gak tau Beda jaman soalnya Beda jaman soalnya Iya Oke yang tiga ya Yang kedua Pertanyaan kedua ibu ya Gedean sama suami atau main bareng anak Suami Suami Aduh Thank you Lord Karena anak-anaknya sudah gede Ibu anaknya sudah berapa? Anaknya tiga Yang paling kecil umur berapa? Yang paling kecil SMP SMP Yang kedua itu SMA Yang ketiga kuliah Yang kuliah 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 Cowok semua ibu? Cowoknya satu yang SMA Yang SMA Yang anak kedua Tuh anak kedua Jadi anak ke satu dan ketiga itu perempuan Perempuan Muang yang aja aku buat ibu Dan Halo akbar Bukan begitu hantu Nah Tadi kita lihat pertanyaan selanjutnya bu ya Lebih pilih sakit gigi atau sakit hati Lebih baik sakit gigi Kilihan ini ya Pilihan Sakit gigi atau sakit hati? Gigi aja lah Sakit gigi Soalnya nanti ada berujungnya kalau sakit gigi Hahaha Marah-marah ya Hahaha Ditahan Ditahan dong kalau sakit gigi Aduh 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 Sebutkan tiga hal yang paling memalukan saat menjalani pendidikan Hahaha Ini rahasia sebenernya Ini rahasia Wow Dibocorkan Dibocorkan ya Ketika sedang apa namanya bimbingan tesis nih masih baru Ibu sempat ngumpet Ngumpet Karena Takut 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 Karena ibu orangnya keke Kalau pengen Ini kejaar gitu ya Ya Ini kata dosen Iya deh deh bosen kayaknya Sampai ngumpet 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 sama dosen pembimbing Betul dosen pembimbing Yang kedua Yang kedua Apa ya Eh Aduh Kalau dibilang paling memalukan Terasaan gak terlalu juga lah ya Kalau memalukan diri sendiri Lupa ya Ini udah lama Soalnya Ingatnya yang kemarin S2 saja Kalau yang waktu SD Apanya SMK gitu Mulai ibu Oh waktu SD Gitu kan Hmm Waktu SD Apa Ini ibu paling takut Kalau pulang sekolah kan laki SD itu jalan kaki ini Yang paling ditakutkan itu Sama ulet gitu ya Ulet Jadi kalau takut ulet Ibu tuh sampai kak Pulang sekolah Lali lari Tasnya dilemparin Karena apa Saking uletnya padahal jauh dimana Ibunya lari kemana Tasnya kemana gitu Saking takutnya Kalau misalkan Arnesnya gak tau ulet Hilet Nah Cek orang tas nikmah Hilet Ya Takut hilet Dan ternyata ibu kepala sekolah kita tuh Takut hilet Hahaha Yang pertanyaan yang jawaban ketiga Jawaban yang ketiga Aduh ini harus mengingat lagi Masa-masa SMA Gitu ya Gak apa-apa Tapi kalau masa SMA itu Yang paling memalukannya Gak terlalu Gitu Gitu Tidak mengenal pacaran Tidak mengenal pacaran Tapi langsung tak aruk Tidak Gitu 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 adalah pacaran yang halal Pacaran yang telah menikah Cukup ya Cukup ya Dua aja Tiga dengan yang tadi ya Tiga yang tadi boleh pulang Nah Nah Jika ibu mempunyai uang Tak terbatas Wiss Apa yang akan ibu lakukan pertama kali Impak 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 sodako Leres Soalnya amal yang paling Nanti dibawa sampai ke akhirat itu Iya Dan impak itu kan kita sesuai dengan Perintah lo diantara Al-Quran itu Jangan dalam waktu Eh dalam keadaan Luas saja Tapi dalam sempit pun kita berusaha untuk melaksanakan Impak Subhanalo Ini bener-bener ya ibu PAI ini bener-bener Subhanalo Nah ibu Ehm Sebelum kita lanjut Ke ngobrol-ngobrol cantik kita Kita break dulu Kita nonton video dulu yang mau lewat ya Jangan kemana-mana buat Arnesia Pantangin terus Dian Hahaha Putih Agunya Ars Aduh Aduh Sampai lupa gua Apaan? Gua udah nyelonong pergi tadi Gua gak tau dimana kampusnya Gua gak tau dimana kampusnya Gua gak tau dimana kampusnya Bah? Semangat nih Semangat-mangat gua nih Lu mah nyelonong aja Gua terus gimana cari daftarnya Sekarang mau gak usah ribet-ribet Lu harus nyamperin kampusnya Udah kayak di sekolah aja Gak usah ke kampus Gak usah Lu harusnya beli permulir Gak usah Jadi langsung aja gimana caranya Langsung aja masuk ke ars.ac.id Tinggal masukinnya doang nih Ars.ac.id Nih Ooooo Online Online Langsung buka aja nih Bisa bantuin gua Gua bantuin lu Nih Jangan buka kesini aja nih Gua emang bener-bener lu temen gua Thank you thank you thank you Aduh Brother Ciao Ok Ok Aresel balik lagi sama neneng Dian Masih di acara putih abunya ar Tentunya bersama ibu anak Tentu Balik lagi bersama neneng Kita ngobrol-ngobrol lagi bu ya Ibu Dian denger-denger ibu tuh udah menyelesaikan S2 2 S2 nya di pendidikan juga? Sama, bahkan bukan hanya pendidikan Tapi ibu fokus lagi ke PAI Jadi linier S1 dengan S2 nya PAI Oke ibu Ada pesan-pesan buat Arnesia Di rumah atau siswa-siswi 19 Bandung Buat disampaikan pesan yang ingin bisa ibu sampaikan Oke Untuk Adik-adik yang disini Arts University Kemudian juga untuk anak-anak ibu Yang ada di SMA 19 Bandung Atau juga siswa-siswi Semuanya yang ada di kota Bandung Bahwa mungkin salah satu pesan dari ibu Bagaimana supaya kita bisa menjalani Kehidupan dengan sukses Bahkan bukan hanya di dunia Tapi sukses dunia akhirat adalah yang pertama Nitip adalah kejujuran Karena dengan kejujuran Dimanapun insya Allah kita akan bisa diterima oleh semua orang Kemudian yang kedua Kita memiliki semangat yang luar biasa TKD yang kuat dan semangat yang luar biasa Karena dengan semangat Apapun kita bisa menjalani dengan sukses Bahkan dengan TKD yang kuat Ada satu perbahasa bahwa TKD yang kuat itu akan mencari jalannya sendiri untuk sukses Dari kata-kata ibu saya langsung set lagu Sunda Cinggi jujur turu bener Cinggi jujur turu pintar ya Cinggi jujur bang bohong Ulah nge-nyarikan batur Ngarahi ruk lo badulun Betul sih Itulah kejujuran ya Boleh lagi gak sih? Gak 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 paling hitman Ya lo sebangga lo banget ibu ya Pesannya sangat-sangat Nyentuh banget Sampai ke hati Aduh gitu kan ya Nah buat Arnesia semuanya Sebelum kita closing Kita selfie dia dulu Tentunya bersama ibu kepal SMA 19 Bandung Nah ibu ya Kita selfie-selfie dia dulu ya Nah selfie-selfie manja bersama ibu kepal sekolah Kapan lagi coba selfie sama ibu kepal sekolah Cuma neneng Bian aja Aduh Bentar ya Kita ngambil dulu iPhone X-nya Aduh terfokus-terfokus Dia baru gak apa-apa Membuny Membunyai Sob 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 Sebaksa Bentar ya Kita pakai iPhone dulu Biar kelihatan dia lagi podcast Aduh Aduh Maaf Maaf iPhone-nya baru udah ngeribit Bentar ya Lagi bar-bar soalnya Kita selfie nih Kita selfie bu Sama lagi Sama ibu kepal sekolah Satu Dua Tiga Sel lagi bu ya Oke Sel lagi bu Hehehe Hehehe Alhamdulillah Ibu Deneng ucapin Bukan neneng Aduh Suka Isin Nabi Mas Nami-sami orang Tasi Kayak Bisi penak Nih jalan Men Men Aduh Aduh Neneng berkumis Neneng berkumis Kenapa Neneng berkumis Neneng berkumis Neneng berkumis Terima kasih juga Selamat Orang-orang yang soleh dan soleh Ibu terima kasih Nah arne semuanya cukup sudah perbincangan hari ini Tentunya bersama ibu kepala sekolah dari SMA 19 Bandung Oke Dian pamit undur diri Pokoknya mah buat arne semuanya Terus pantengin TPRs Dan jangan lupa ya Like Comment And subscribe Dadah Dian pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax